Halo saya Dimas, kali ini kita akan membahas tentang mengapa Saudi tetap larang non-muslim masuk makam Madinah. Berikut ini pembahasannya tentang mengapa Saudi tetap larang non-muslim masuk makam Madinah. Republika.co.id Sejak September lalu, pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan bagi warga dari 49 negara yang ingin melancong berwisata ke Arab Saudi. Jika sebelumnya hanya terdapat visa ibadah haji dan umroh, visa bisnis, dan visa bagi pekerja asing, kini pemerintah Arab Saudi menerbitkan visa kunjungan yang memungkinkan para turis dari 49 negara itu bisa masuk ke Arab Saudi dan menikmati berbagai destinasi wisata di sana. Visa kunjungan ini bisa diperoleh para turis melalui daring maupun saat tiba di Arab Saudi dengan tarif 80 dolar Amerika. Kendati demikian tak semua tempat bisa dikunjungi oleh para turis terlebih bagi turis non-muslim. Pemerintah Arab Saudi tetap memperlakukan larangan bagi turis non-muslim memasuki kota Suci Mekah dan Madinah. Seperti dilansir BBC pada selasa kota Suci Mekah dan Madinah tetap tertutup bagi non-muslim. Beberapa lokasi yang bisa dikunjungi pemegang visa kunjungan ini seperti kawah vulkanik Al-Wahbah dekat kota Taif. Kota Kunum Adin Saleh, Kota Tua Jeddah, Benteng Mas Mak di Riyad, Air Mancur Raja Fadi Jeddah, Pantai Umlut, dan beberapa destinasi wisata lainnya. Bahkan seperti dilansir New York dan sepemerintah Arab Saudi tetap memperlakukan aturan-aturan bagi turis. Pemegang visa kunjungan terutama bagi turis non-muslim. Seperti mematikan musik saat memasuki waktu salat. Menghormati muslim saat Ramadan dengan tidak makan dan minum di tempat umum. Tidak membawa dan mengkonsumsi alkohol serta narkoba. Hanya muslim yang diizinkan untuk mengunjungi kota Suci Mekah dan Madinah. Namun kerajaan Arab Saudi mempromosikan sejumlah situs warisan dunia UNAS, CO termasuk Madain Saleh di Al-Ulah, yang merupakan situs konservasi terbesar dari peradaban. Warang nabata di selatan Petra di Yordania dan distrik Ituraif di adirinya ibu kota pertama negara Saudi. Kerajaan juga mendorong orang untuk mengunjungi kota bersejarah jeddah. Gerbang ke Mekah, Al-Asha Oasis, dan daerah Hail yang memiliki prasasti manusia dan hewan berusia 10.000 tahun. Seperti dilansir New York Times. Sementara itu seperti dilansir Saudi Gazette. Ketua Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Saudi Arabia, Ahmed Al-Khattab, mengatakan bahwa bagi turis asing perempuan yang berkunjung ke kerajaan Arab Saudi tak diwajibkan mengenakan abaya atau pakaian nasional Arab Saudi bagi perempuan. Namun turis perempuan harus mengenakan pakaian sederhana yang menutupi bahu hingga lutut. Bahkan jika mereka berada di pantai. Katanya Dodd lalu mengapa turis terutama non-muslim tak bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah. Memang terdapat perbedaan pandangan tentang hukum non-muslim memasuki kota suci Mekah dan Madinah. Sebagaimana tertulis dalam surah Et Al-Bah ayat 28. Allah Sud mengingatkan untuk belarang orang musyrik memasuki masjid Al-Strip haram Dodd. Namun demikian, kebanyakan ulama sepakat mengharamkan non-muslim masuk dua kota suci itu. Imam Syafi'i dan Imam Hambali merupakan Imam Fikih yang mengharamkan memasuki masjid Al-Haram meskipun untuk kemaslahatan tertentu. Tetapi demikianlah terdapat pandangan berbeda bagi non-muslim berada di Madinah. Dalam kitab Al-Mukmi 9 atau 280 5,286, Ibn Qudamah berkata tak diperbolehkan bagi siapapun dari orang kafir tinggal di Hijaz, wilayah makan dan Madinah. Ini pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'idot. Namun Imam Malik mengatakan mereka harus diusir dari tanah Arab. Karena Rasulullah mengatakan dua agama tak bisa hidup berdampingan di Semenanjung Arab. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bahwa ia mendengar Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Saya pasti mengusir orang Yahudi dan Kristen dari Semenanjung Arab. Dan saya tak akan meninggalkan siapapun di sana kecuali muslim. Imam Tirmidzi menyatakan hadis itu merupakan hadits sahih daud diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Rasulullah meninggalkan tiga instruksi. Beliau berkata, Usir musrikin dari Semenanjung Arab. Hargai utusan seperti yang dilakukan, Rasul dan beliau diam tentang hal ketiga daud diriwayatkan Abu. Dawud daud terdapat juga pandangan bahwa non-muslim diizinkan masuk ke Madinah untuk tujuan perdagangan. Tanpa harus tinggal di sana, daud ibn Kudamah berkata mereka, Orang kafir, diperbolehkan memasuki Hijaz untuk tujuan perdagangan. Karena orang-orang Kristen bisa berdagang di Madinah pada masa. Umar dot kendati demikian ini, tidak berlaku di maka dot. Artinya dalam kondisi apapun non-muslim dilarang memasuki Makkah. Nah itu tadi pembahasan mengapa Saudi tetap larang non-muslim masuk Makkah Madinah. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Toleransi. Terima kasih sudah menonton video ini.